Di tengah hutan di Uganda, seorang buronan bernama Le Chiffre mendekati seorang pemimpin teroris bernama Stephen Obano. Le Chiffre menyampaikan sebuah investasi yang sangat menggiurkan kepadanya. Le Chiffre mengatakan bahwa ia akan mengadakan acara perjudian tingkat tinggi dalam beberapa hari lagi, dan berjanji akan membagi keuntungan dengan Obano dan akan membantunya mendanai misinya. Mendengar tawaran yang menggiurkan ini, Obano setuju dan kemudian menyerahkan dua koper besar berisi uang untuk mendanai rencana Le Chiffre. Sementara itu, di Madagaskar, seorang agen Mienam bernama James Bond tengah menguntit seorang pria bernama Molaka, yang dicurigai sebagai perakit bom. Dibantu oleh salah satu rekannya yang bernama Charter, mereka ditugaskan untuk menangkapnya karena akhir-akhir ini, Inggris mendapat beberapa teror bom. Sayangnya, Molaka mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi dan berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran Molaka, James sempat kewalahan karena ternyata Molaka memiliki stamina yang bagus dan kemampuan parkur yang mengagumkan. Mereka melompat dari satu gedung ke gedung lainnya hingga akhirnya, Molaka masuk ke dalam kantor kedutaan. Mengetahui satu-satunya cara untuk menangkapnya adalah dengan mengikutinya masuk, James pun masuk ke dalam kantor kedutaan dan langsung menangkap Molaka. Alaram di dalam gedung pun berbunyi dan petugas keamanan mulai berdatangan. Ketika mencoba melarikan diri dari gedung yang penuh dengan penjaga, James membuat ledakan di kedutaan dan berhasil mengambil tas berisi bom, termasuk ponsel Molaka, dan segera pergi dari sana. Begitu merasa aman, ia segera membuka pesan yang berisi kata, elipsis, yang mungkin merupakan kode rahasia. Dari sana, ia menelusuri dari mana pesan itu berasal dengan menggunakan laptop. Beberapa waktu kemudian, M, kepala Mi 6 tiba-tiba datang. Dia baru saja kembali dari markas Mi 6. Dia langsung memarahi James karena telah membunuh pria itu sebelumnya. Apa yang dilakukannya di kantor kedutaan membuat mereka kesulitan untuk mengungkap penyandang dana sebenarnya dari seluruh jaringan sindikat teroris yang semakin merajalela. Sementara itu, Le Chiffre yang sedang bermain poker mendapat informasi bahwa kantor kedubes diserang oleh agen-agen Inggris. Ternyata Molaka adalah salah satu anak buahnya. Ia pun marah karena rencananya menjadi kacau. Dari informasi yang ia dapat, James memutuskan untuk pergi ke Bahama. Sesampainya di sana, James menuju sebuah hotel bernama Ocean Club karena diketahui target yang akan diburunya berada di sana. Dengan sedikit trik, ia berhasil masuk ke ruang kamera pengawas. Ia melihat rekaman tersebut dan menemukan seseorang yang dicurigai sebagai anggota sindikat teroris internasional. Setelah mencocokkan waktu dengan pesan yang ada di telepon genggam Molaka, James menemukan sang target yang diketahui mengendarai mobil Aston Martin berwarna silver. Untungnya, James dengan harismanya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari resepsionis hotel. Dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah Dimitrios, yaitu orang yang tinggal di dekat pantai. M menerima laporan bahwa James berada di Bahama dan sedang meretas situs Mi-6 dengan menggunakan nama dan kata Sandi M. Ia akhirnya berhasil membuka data Alex Dimitrios Le Chiffre dan beberapa orang lainnya untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait jaringan teroris. Setelah mendapatkan semua informasi tersebut, James segera menuju ke lobi hotel, karena pada saat itu, Dimitrios sedang bermain poker di sana. Dengan sedikit keberanian, James memberanikan diri untuk bergabung di meja, di mana ia berkenalan dengan Dimitrios dan istrinya, Solange. James ternyata adalah seorang penjudi yang sangat handal, dan berhasil menang berkali-kali dan mengumpulkan banyak chip. Dia memicu Dimitrios untuk mempertaruhkan semua chip-nya dan Aston Martin-nya. Saat mereka membuka kartu mereka, James keluar sebagai pemenang. James memenangkan semua chip dan mobil Dimitrios. Ditinggalkan oleh Dimitrios, James langsung berinisiatif untuk menggoda Solange, yaitu untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang Dimitrios, suaminya. Dari informasi yang ia dapat dari Solange, diketahui bahwa Dimitrios akan menemui seseorang di museum. James segera menyusul karena ingin tahu dengan siapa Dimitrios bertemu, namun saat James tidak melihat, tiba-tiba Dimitrios sudah berdiri di belakangnya sambil menodongkan pisau ke arah alat vital James. James terpaksa membunuh Dimitrios, karena sadar bahwa ia sedang diikuti dan mengenali wajahnya. Setelah itu, James langsung mengambil ponsel Dimitrios untuk mengetahui siapa yang dihubungi. Akhirnya, diketahui bahwa Dimitrios sengaja datang ke museum untuk memberikan sebuah tas kepada seseorang, yang akan pergi ke Bandara Internasional Miami. Tiba-tiba, orang yang menerima tas tersebut mengetahui bahwa James telah mengikutinya. Dia kemudian pergi ke sebuah ruangan dan menyamar sebagai salah satu penjaga. James segera menghubungi M, agar ia dapat memberikan informasi kepada pihak keamanan Bandara, bahwa ada seseorang yang membawa bom. Berdasarkan informasi yang didapat, pelaku ditugaskan untuk menjalankan misi meledakan pesawat SkyFlight S570. James dengan cepat menekan alarm kebakaran, untuk mengeluarkan semua orang dari Bandara. Namun ternyata, pria yang menyamar itu telah membajak sebuah mobil yang diparkir di depan Bandara. Lalu kemudian masuk ke hanggar untuk membajak truk pengisian bahan bakar di sana. Dia menggantungkan gantungan kunci yang ternyata adalah sebuah bom kecil di mobil tanker tersebut. James mengetahui bahwa pria tersebut akan mencoba menabrakan truk tersebut ke pesawat. James langsung mengejar dan nekat melompat ke dalam truk untuk menghentikannya, dan dengan aksinya tersebut, James langsung masuk ke dalam kabin dan menghajar pria tersebut. James hampir saja terjatuh dari truk, namun untungnya, ia dapat mengaitkan kakinya pada sabuk pengaman. Pada saat itulah ia melihat gantungan kunci tersebut dan segera mengambilnya. Pria itu berhasil keluar dari truk, dan meninggalkan James dengan truk yang mendekati pesawat dengan kecepatan tinggi. Beruntung, James berhasil menghentikan truk tersebut tepat sebelum menabrak pesawat. Dari kejauhan, teroris tersebut tersenyum karena ia memiliki cara lain untuk meledakan bom. Namun saat ia menekan tombol pemicu bom, bom tersebut ternyata meledak tepat di sampingnya dan menewaskannya seketika. Insiden tersebut mengungkap motif pengeboman tersebut adalah propaganda, yaitu agar saham yang dibeli oleh Le Chiffre dapat berlipat ganda. Namun dengan kejadian tadi, ia malah mengalami kerugian sebesar 100 juta dolar. Sementara itu, M yang telah mendarat di Bahama langsung menelepon James karena solange. Ternyata wanita yang memberikan informasi kepada James tentang Dimitrios ditemukan tewas mengenaskan. James yakin bahwa ini adalah ulah Le Chiffre yang memerintahkan seorang pembunuh bayaran untuk menghilangkan jejak. Merasa bahwa Le Chiffre telah bertindak terlalu jauh, M menugaskan James untuk ikut serta dalam misi penangkapan Le Chiffre di Texas. Yaitu untuk membongkar sindikat terorisme internasional. Lalu tanpa ragu, ia pun menyetujuinya dan berangkat dengan menggunakan kereta api. Dalam misi ini, James ditemani oleh seorang wanita dari pemerintah bernama Vesper. Yang ditugaskan untuk menjaga uang yang akan digunakan James untuk bermain poker. Sesampainya di Montenegro, mereka mendapatkan dua paspor palsu untuk menjalankan misi. Mereka menginap di sebuah hotel mewah dan diberikan sebuah mobil sport untuk mendukung misi James. Mobil tersebut dilengkapi dengan peralatan medis yang memiliki penawar racun, untuk berjaga-jaga jika James diracuni selama menjalankan misinya. Setelah itu, James dan Vesper juga bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai Ryan Mathis. Ia adalah seorang informan yang bekerja sama dengan Mi 6 untuk menangkap Le Chiffre. Diketahui juga bahwa Le Chiffre telah datang ke Montenegro sehari sebelumnya dengan beberapa anak buahnya. Pada malam harinya, James dan Vesper terlihat bersiap-siap untuk datang ke permainan poker. Tak lama kemudian, James pun berangkat karena acara akan segera dimulai. Sesampainya di sana, semua orang diberi pengarahan oleh pemegang taruhan yang bernama Mendel. Ia menjelaskan bahwa setiap orang yang ikut serta dalam permainan poker harus mengisi 6 karakter sandi, untuk menjaga keamanan jika menjadi pemenang. Acara akhirnya dimulai, peserta mulai pun bertaruh. Para pemain fokus pada permainan mereka, tetapi ketika Le Chiffre menaikkan taruhannya, semua orang kecuali James memutuskan untuk tidak ikut. James terus menaikkan taruhannya juga. Tapi ternyata Le Chiffre memenangkan taruhan karena dia memiliki full house. Beruntungnya, James memilih untuk fold sebelum kartu diperlihatkan. Setelah permainan selesai, James meminta izin kepada panitia untuk beristirahat, sambil mengambil alat pelacak yang telah disiapkan. Ia berencana untuk memasukkan alat pelacak tersebut ke dalam inhaler Le Chiffre, untuk mengetahui di kamar mana ia menginap di hotel tersebut. Ronde demi ronde berlalu, dan mereka telah menghabiskan waktu selama 4 jam untuk bermain poker, hingga panitia memerintahkan semua pemain untuk beristirahat dan kembali dalam waktu 1 jam. James yang sangat ingin membunuh Le Chiffre, naik ke lantai 4 bersama Vesper untuk mencari kamar Le Chiffre. Namun sesampainya di sana, James terkejut karena Obano sudah ada di sana untuk mengambil uang yang telah ia investasikan. Merasa akan segera terjadi baku hantam, James segera memerintahkan Vesper untuk kembali ke kamarnya, namun mereka terlambat. Obano melihat mereka saat ia dan anak buahnya hendak meninggalkan hotel. Tanpa kesulitan, James yang dibantu oleh Vesper berhasil membunuh Obano dan anak buahnya. Setelah itu, mereka kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Singkat cerita, setelah berganti pakaian, James segera kembali ke meja untuk melanjutkan permainan pokernya. Beberapa jam kemudian, James terlibat duel sengit dengan Le Chiffre saat ia memasang taruhan 500 ribu untuk kartu full house. Le Chiffre kemudian menaikkan taruhannya menjadi 1 juta dolar. Tak disangka, James langsung menantangnya kembali dengan menaikannya menjadi 2 juta dolar, karena mengira Le Chiffre hanya menggertaknya. Namun secara mengejutkan, Le Chiffre memutuskan untuk melakukan all-in dan bertaruh 14,5 juta dolar. James juga melakukan hal yang sama, dia yakin bahwa dia akan memenangkan permainan. Namun ternyata, Le Chiffre keluar sebagai pemenang. Karena dia memiliki kartu four of kind, yang memang lebih tinggi dari kartu James. Setelah menyaksikan pertarungan yang sengit ini, panitia memerintahkan semua orang untuk beristirahat. Atas kekalahan tersebut, James tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang tambahan dari Departemen Keuangan. Karena Vesper yakin, bahwa James akan menghambur-hamburkan uang tersebut. Lalu James memutuskan untuk segera membunuh Le Chiffre dengan menggunakan pisau dari meja makan. Tapi tiba-tiba seorang pria menghentikannya. Pria tersebut mengatakan, bahwa ia akan memberikan tambahan modal bagi James untuk kembali bermain poker. Pria tersebut adalah Felix Leiter. Seorang agen dari CIA yang tujuannya juga menangkap Le Chiffre. Kesepakatannya adalah, Felix akan segera menangkap Le Chiffre begitu James berhasil mengalahkannya. Sedangkan kemenangan poker akan menjadi milik James sepenuhnya. Singkat cerita, James kembali ke meja poker dengan membawa chip senilai 5 juta dolar. Ia juga meminta segelas tuak, namun saat ia meminumnya, ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu seseorang telah meracuninya, dan merasakan efek dari racun tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu James bergegas ke tempat parkir dan kemudian masuk ke dalam mobilnya. Ia menghubungi markas besar Mi 6, agar staff di sana dapat memandu James menggunakan obat yang telah disiapkan. Dari sana, James memasang defibrillator di dadanya. Karena diketahui, bahwa racun tersebut merupakan penguat jantung berdosis tinggi. Untuk mengurangi detak jantungnya, James harus menyuntikkan penawar racun dan menggunakan defibrillator jika ia mulai merasakan belangkot. Sayangnya, ia tidak berhasil mengaktifkan defibrillator tepat waktu dan pingsan. Untung saja, Vesper tiba tepat waktu sehingga James dapat diselamatkan. Setelah itu, James segera mengganti bajunya untuk melanjutkan permainan untuk mengalahkan Lechif Ray. Terdapat empat pemain yang tersisa di atas meja, yang membuat permainan semakin sengit, karena taruhannya kali ini sudah naik ke level yang tinggi. James mulai dapat mengumpulkan chip lagi dari kemenangannya atas pemain lain. Setelah dealer membagikan kartu, salah satu pemain dari Jepang mengambil all-in senilai 6 juta dolar, karena merasa kartu yang dimilikinya akan membawanya pada kemenangan. Tiba-tiba, Lechif Ray menaikkan taruhannya menjadi 12 juta dolar, karena ia merasa itu adalah sebuah penghinaan. Tapi kemudian, James segera mempertaruhkan semua chipnya yang bernilai 40,5 juta. Ketika mereka membuka semua kartu, secara mengejutkan, James berhasil memenangkan pertandingan poker dengan straight flush. Semua orang terkesima dengan kehebatan James. Setelah menemani James makan malam, Vesper meminta izin untuk pulang terlebih dahulu karena mati sudah menunggunya di lobby. Namun naluri James mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Vesper. Instingnya terbukti benar, karena saat Vesper meninggalkan lobby, dia diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. James segera mengejar penculik tersebut dengan menggunakan mobilnya, namun saat James memasuki tikungan tajam, penculik tersebut meletakkan Vesper di tengah jalan dan hampir saja membuat James menabraknya. Untungnya, ia berhasil membelokkan mobilnya dengan mengorbankan mobil itu sendiri. Ternyata pelaku penculikan tersebut adalah Lechie Frey yang masih nekat, karena uang untuk mendanai rencananya ada di tangan James. Pada saat itu, Lechie Frey juga mengatakan bahwa Mathis adalah kaki tangannya, yang menyamar sebagai informan Mi'nam. Lalu James dan Vesper dibawa ke sebuah tempat yang tidak diketahui dan disiksa. Di tempat itu, pakaian James dilucuti hingga tidak ada sehalai benang pun yang melekat di tubuhnya. Dia dipaksa duduk di sebuah kursi yang berlubang di tengah-tengahnya. Kemudian, Lechie Frey menyiksa James dengan memukul-mukul bagian pribadinya, hingga James mau memberikan kode sandi. Merasa jengkel karena James tidak mau memberikan kode sandi, Lechie Frey nekat akan memotong kemaluan James. Namun saat akan memotongnya, seorang pembunuh bayaran tiba-tiba muncul dan menembaknya hingga tewas. Akhirnya, James berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Singkat cerita, Mathis datang karena merasa aneh mengapa James dan Vesper dibiarkan hidup. Tiba-tiba, dua orang agen Mi-6 datang untuk menangkapnya, karena mengetahui bahwa ia telah mengkhianati mereka. Beberapa minggu kemudian, kondisi James mulai membaik. Lalu Mendel datang untuk mencairkan uang hasil pertandingan yang berjumlah 120 juta, yang akan dikirim ke rekening Departemen Keuangan. Setelah uang tersebut dikirim, mereka berdua pergi berlibur ke Venesia untuk merayakan keberhasilan James yang mengalahkan Lechie Frey. Selama liburan mereka, James mengatakan kepada Vesper bahwa dia sangat mencintainya, dan dia akan meninggalkan Mi-6 untuk menjalani hidup bersamanya. Keesokan harinya, Vesper meminta izin kepada James untuk pergi ke bank. Guna memvalidasi laporan mengenai uang yang ditransfer ke rekening Kementerian Keuangan. Beberapa menit kemudian, James yang sedang menunggu Vesper di kamar hotel tiba-tiba terkejut, karena M menghubunginya dan menanyakan soal uang. Dari situ, James menyadari bahwa Vesper telah membohonginya selama ini, namun ia tidak tahu apa motif Vesper hingga tega melakukan hal seperti itu. Tidak butuh waktu lama, hingga akhirnya James menemukan Vesper yang sedang menemui seseorang sambil menyerahkan koper berisi uang tersebut. Namun ternyata orang tersebut menyadari kehadiran James. Baku tembak pun terjadi, yang membuat James menjadi terpojok karena kalah jumlah. Peluru tembakan mereka benar-benar menghancurkan area bangunan sekitar, dengan James yang berada dalam posisi tertekan. Baku tembak tersebut membuat sebuah rumah apung mulai tenggelam, karena salah satu peluru meledakan salah satu pelampung rumah tersebut. James harus melawan dua orang dengan kondisi seperti itu, namun dengan kemampuannya yang sempurna, ia berhasil mengalahkan keduanya. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, James langsung bergegas menyelamatkan Vesper yang saat itu terjebak di dalam lift. James harus menerima kenyataan bahwa Vesper lebih memilih untuk mati sebagai penyesalan. Ia terlalu malu karena telah membohongi James yang telah mencintainya dengan tulus. Beberapa hari kemudian, James mengetahui bahwa Vesper sebelumnya bekerja sama dengan seseorang bernama Mr. White, yang juga merupakan kaki tangan Lechie Frey. Vesper melakukan semua itu karena pacarnya diculik oleh organisasi Lechie Frey. Sehingga mereka memeras Vesper, dan mengancam akan membunuh pacarnya kecuali jika dia mau bekerja sama. Dengan kata lain, Mr. White telah mengkhianati Lechie Frey dan hanya menginginkan uangnya. James kemudian memutuskan untuk mencari keberadaan Mr. White. Dan tanpa kesulitan, James berhasil menemukan Mr. White yang baru saja tiba di rumah mewahnya. Dan tanpa basa-basi, James langsung menembak kaki kanan Mr. White agar tidak bisa lari kemana-mana. Ia merasa amarahnya memuncak saat itu, dan hendak membunuh Mr. White sebagai pembalasan atas perbuatannya. Ketika James hendak menembak kepala Mr. White, maka film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!